orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah semua milik Tuhan itu dia tiap hari berpikir besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini makanya kalau dalam kitab hikam itu disebut kamu merencanakan sesuatu mau pelesir ternyata gempa mau wisata ke Rusia ternyata perang kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok tapi anda-anda semua kita ini sering punya jadwal permanen makanya saya kalau diundang siapa saja bisa takdir yang jelas ini acara penting yang masih acara penting kamu tidak mau jadi Tuhan itu kadang ya kiai penting acara ini harus memastikan bisa kamu itu yang mengajarkan tauhid sesuatu itu biadillah kalau bilang-bilang apa pasti kalau terus tak tobatkan kalau begitu kalau bilang insya Allah wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah tidak usah kamu latih atasnya nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya walghofil yakuluma da'af'al tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? kita bisa melakukan apa? seakan-akan dia itu aktor dia penting, dia subjek, dia subjek permanen padahal kita ini hanya objek objek kehadap Allah subhanahu wa ta'ala karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa makanya saya sering ngaji sering bilang saya ketika Anda mensifati Allah dia yang menghidupkan sudah itu tanamkan jika ketika kita mati santai saja kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita zaman kita hidup juga tidak tahu caranya melola jantung, melola paru-paru kamu juga tidak tahu melola oksigen yang tidak beracun tidak mengandung polusi tahu-tahu hidup tidak ingin tua ya tahu-tahu tua tidak ingin mati ya tahu-tahu mati selama ini kita hidup juga tidak tahu apa hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda pasti Anda istrinya cantik empat, neriman semua, kona'ah semua nyatanya tidak kan? sudah satu, jelek, cerewet nyatanya tidak bisa apa-apa Anda kan? dan kamu bawa mati lagi itu kan istri Anda juga gitu punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman yang tidak poligami ya tidak kesampaian juga kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus ya kan? nah terus ingat Allah orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya sama-sama orang melihat orang yang serius itu kata Anda itu pemikir berat serius senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius tapi sebagian orang yang anggap orang yang serius itu orang merengut orang masam orang muka kok ditekuk jadi sama itu hati karena kita tidak tahu cara berpikir kita tentang orang lain tentang sekeliling kita